Intro Halo, selamat datang kembali di channelku Terima kasih telah menonton video ini Kalau kalian follow instagram aku Kalian pasti pernah lihat Beberapa produk dari LT Pro Yang pernah aku post sebelumnya Ya, kali ini Aku akan membuat Video, one brand tutorial LT Pro Yeay Ya, jadi Beberapa waktu yang lalu aku dapat Produk ini Dan Ada beberapa yang belum Aku cobain, so I'm really excited To try and to share with you guys Tentang review Dan juga Bagaimana cara aku memakai produk-produk Dari LT Pro ini So, first thing first Ini ada HD Foundation Dari LT Pro Ini foundationnya aku udah Coba beberapa waktu sebelumnya Dan dari kemasannya Foundation ini Agak mirip-mirip Sama MAC Yang studio fix fluid Kayak gini Cuma LT Pro ini Cuma LT Pro ini kemasannya lebih besar Jadi tutupnya aja juga mirip-mirip gitu Aku juga punya foundation Yang HD lainnya ini ada Make up forever Aku gak tau apakah ini bisa jadi dupe Dari foundation-foundation tersebut Aku akan kasih tau review-nya ke kalian Beberapa saat lagi setelah aku mau makainya Oke Nah, produk kedua yang aku pengen banget coba Itu tuh ini nih Ada Count on Me Contour Cream Palette Dari LT Pro Ini dia punya 6 warna 3 highlight Dan 3 contour Ini aku belum pernah coba sebelumnya So, I'm really excited To try this The first time with you guys Dan aku pernah lihat beberapa review Dari produk ini Dan aku gak sabar untuk cobain sendiri Apakah Ini bisa jadi contour palette Favorit yang terbaru Atau enggak So excited To try this And next I have This Aku gak nyangka banget LT Pro itu ngeluarin Eyebrow Pomade Aku kira itu kayak Cuma eye pencil aja Ternyata dia juga Ngelarin eyebrow pomade Dan ini satu Satu setnya itu Yang ada eyebrow pomade Dan juga ada kuasnya Gini kecil Cep banget Aku paling suka banget Eyebrow pomade Soalnya lebih Seperti define gitu Lebih ngebentuk Dan ini juga termasuk Salah satu produk yang aku pengen coba juga Dari LT Pro Bentuk banget Bisa dapetin ini Ya Dan ini itu juga ada Produk lain Perfecting blush Ini aku dapet yang nomor Satu Look at this Beauty Kalo kalian bisa liat Ini ya Ini ada dapet kuasnya But Aku gak akan tunai kuasnya itu Nih Ini warnanya tuh cute banget Tuh Coral-coral Peach gitu Ini Blush Warna favorit aku banget So kita liat apakah blushnya bagus atau enggak Let's see And Then Aku juga dapet Ini Ada eye color collection Ini eyeshadownya Dapet kuasnya juga Aduh Ya ini eyeshadownya warna-warna natural Cep banget untuk dipake sehari-hari Dan juga Ini ada lipstick Long lasting lipstick Ada dua Satu warna merah Satu warna nude Aku masih mikir-mikir ini mau pake yang mana Nah ini satu lagi Ini ada gliding eyeliner Dari LT Pro Dia bentuknya kayak gini Bisa diputar Itu ini warna biru So Oke itu semua Produk-produk dari LT Pro Oh ya soal harganya Ini dikemasannya ada harganya Kalau untuk foundationnya Ini harganya Rp150.000 Terus Eyeshadownya ini Rp115.000 Untuk blushnya ini Untuk blush onnya Ini Rp90.000 Untuk eyebrow pomade nya Ini dia harganya Rp75.000 Dan Ya itu dia Dan count on me ini Yang count on me ini Aku nampak Berapa Oke kita langsung aja ke tutorialnya Terus kita lanjut memakai HD foundation Ini dia Ada pump nya Jadi kalian gak usah khawatir Kalau susah ngambilnya Terus dengan menggunakan brush Ini aku pakainya yang shape exotic Jadi Jadi Untuk kulit sawo matang Masuk banget Ini warnanya masuk banget Di kulit aku Ini setelah Ini setelah Ini Pakai kuas Enak banget Enak banget Untuk dibelit Pakai kuas Oh i really like it Kayaknya ini bisa jadi Hidupnya Make up forever Yang HD foundation Ini Seperti aku Ini kayaknya performanya Serama-sama aja Gak flag gitu Kalian lihat Ini kayak Atta gitu kan Setelah pake Ini foundationnya Enak banget Untuk Diblend ke seluruh wajah Dan dia juga Coverage nya Lumayan Disini ada Bukas jerawat Tadinya Tapi udah Cukup tersamarkan On foundationnya aja Next Aku mau coba Cream contournya Mau coba highlightnya dulu Aku akan ambil yang menggunakan kuas Ini dari Real Technique Oke which one I think Warna di tengah Lebih cocok ke aku Warna di bawah You're a pretty little starboy Look what you've done You're a pretty little starboy Look what you've done You're a pretty little starboy Oke ini sudah Kalau dari teksturnya sih Lumayan creamy ya Ini lumayan creamy banget Oke kita coba blending Ini menggunakan sponge dari Real Technique So far ini aku lihat Highlight creamnya itu Teksturnya agak-agak mirip Kriolan gitu Somehow I don't really like it Yang Highlight ini I don't know why I'm not quite sure about this Highlight Cream Cream Yeah bener ini Mengingatanku Sama kriolan gitu Teksturnya Yang Yang aku sebenernya sendiri Agak tricky gitu Kalau mau aplikasikannya Ehm, let's try yang contournya, contour creamnya Ehm, aku coba menggunakan yang paling tengah Ini kalau dia sama teksturnya Aku surprise banget sama contournya, dia kayak beda gitu sama yang highlight, teksturnya Ehm, menurutku lebih enakan di aplikasikan yang contournya ketimbang highlightnya Lihat sih gimana kalau dia di blend Tuh iya, itu kayak lebih gampang gitu loh, di blendnya teksturnya kayak lebih enak Sumpah, itu enak banget I do like kutur banget I really love it so much Okay, it's too dark for me Okay, fix Fix aku kayaknya lebih suka yang contournya ketimbang highlightnya Ehm, tapi aku coba temahin yang dari shade line ya Coba yang putihnya, apakah beda juga You're a pretty little starboy You're a pretty little starboy You're a pretty little starboy Ufff, ini teksturnya sama banget kayak highlight tadi yang aku pake Tricknya itu kalian harus di ehm, apa ya Diteken banget Okay I think that's all That's all I can do Hahaha Next, aku mau setting contournya dengan Apa, setting powder Look what you turn You're a pretty little starboy Look what you turn Okay, sambil menunggu dia nge-set Aku mau pakai Eyebrow Pomade juga di Oke ini aku shade Ebony Aku memang suka yang rada-rada gelap Ini belum aku buka jadi aku belum pernah coba sebelumnya Look brand new Eyebrow Pomade Oke Aku swatch dulu di tangan Ini kayak gini nih Oh my god so pigmented Ini kayak It's really pigmented guys Oh my god I have to be really careful Ini tuh kuasnya tebal banget Jadi aku susah untuk membuat pingkainya So I'm gonna use another brush Sumpah itu kayak pigmented banget Ambilnya sedikit aja guys Just a little bit Aku delisi yang sebelah sini Ini I was making art Oh my god This is so pigmented It's really pigmented Dan dia juga Dia juga enak banget tuh glide-nya tuh Jadi gak yang Keset banget Ini Ini terbaik sih menurut aku Ini Produk lokal terbaik Untuk Eyebrow Pomade Aku gak tau lagi apa Ada yang lebih Bagus dari ini produk lokalnya Untuk Eyebrow Pomade Nah terus aku mau menggunakan Concealer di bagian bawah Alis agar lebih rapi aja Oke Udah rapi Setunya Let's see Let's see staying powernya Ini Ini gak smudge Ini smudge Tapi dikit banget tuh Liat Tuh ini smudge Tapi dikit banget Dan bentuknya tuh gak berubah I really like the eyebrow I really like the eyebrow Oke next aku mau coba Eyeshadownya Aku mau pakai yang warna yang sebelah sini Warna kayak coklat muda gitu Kulai dari crease-nya dulu Ini warnanya Apa ya Gak matte banget Tapi Shimmernya Gak yang Sparkly banget Jadi masih oke Untuk kalo dibuat Ehm Crease Paling saya liat Ini pigmented banget Terus Aku mau Ehm Untuk shadingnya Mau pakai warna yang paling gelap Oke Terus dengan menggunakan jari Aku ambil warna yang paling terang Aku taruh di tempat Aku taruh di tempat Aku taruh di tempat Ini Shimmernya biasa aja Gak terlalu yang Ehm Kelihatan banget Nyata gitu ya Gak terlalu nyata banget Lagi Jadi Kalo jadi ini kayak lebih Natural gitu loh Jatohnya Oke Dibilang dulu Terus kasih warna yang putih juga di Ujung mata Lagi Tuh yang Tuh yang Gila tuh yang gak yang Hidup banget gitu loh Terus Aku juga mau kasih Warna yang coklat Di bawah mata Untuk Membalance bentuk wata aku Oke ini aku udah pakai Bulu mata dengan eyeliner Nah sekarang kita hapus Excess dari Seperti Paldur tadi Sekarang aku mau pakai Eyeliner nya Untuk di bagian bawah Looks good Next aku mau pakai Eyeshadow yang warna Paling coklat Untuk Shading Di bagian sini Nah terus aku mau pakai Blush on Oh jadi blush on nya Ini dia ada kayak Shimmering Highlight nya gitu Jadi ada glowing nya gitu ya Blush on nya ini Ada illuminator Jadi membuat tampilan Buka tuh lebih Sehat gitu Karena dia lebih glowing Yang ini Kayaknya gak usah pakai highlighter lagi Jadi kayak gini Next kita akan lanjut ke Lipstick Lipstick yang long lasting lipstick Yang warna red Di shade 01 Satu Ini tuh lipstick nya ringan banget Creamy gitu Ini ringan Wow I really like lipstick Ini warnanya bold Dan cocok banget Untuk dipakai untuk hari raya Oke This is my final look Using All of Empty Pro products So far Aku Suka produk-produknya Bisa dibandingkan dengan Merk-merk lain Yang jauh lebih mahal Pertama yang paling Aku suka Itu adalah Eyebrow Pomade nya Ini warnanya tuh Sangat pigmented Terus Smooth Apa Diaplikasikan nya juga enak Sayangnya cuma satu Yaitu kuasnya itu terlalu besar Sehingga untuk membuat garis itu gak presisi Jadi kamu harus menggunakan Kuas untuk eyebrow sendiri gitu Terus kedua yang aku juga suka itu adalah Foundation nya Itu bagus banget foundation nya Dengan gitu dipaket Dan coverit nya itu juga bagus Next yang aku juga suka itu adalah Lipstick nya Lipstick nya itu kayak Apa ya Gak Gak made banget Ini lebih ke satin finish Dia tuh ringan banget Jadi kalo dipakai untuk sehari-hari ini cocok banget Dan warnanya itu bagus Oh my god I love this color Eyeliner nya Dia pigmented banget Lebih nge-pop gitu ya Nge-pop up mata banget deh Kalo pake ini Ini juga Oke 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 banget Terus kemudian yang aku juga suka adalah Blush on nya Ini menurutku 2 in 1 ya Blush on dan Apa namanya Highlighter Jadi Kamu gak usah beli highlighter Cuma pake blush on ini aja Udah kayak glitter glowing gitu I really love this blush Warnanya juga aku suka banget Cocok Nah yang terus Menurutku agak kurang Itu adalah Shadownya Warnanya kurang Pigmented Yang bagian highlightnya itu Yang warna putih-putihnya itu Kurang pigmented Kalo yang warna gelapnya Lumayan Tapi juga gak terlalu Pigmented Seperti yang aku Harapkan gitu Terus juga ada Count on me Ini Palette yang aku Pengen banget Coba Dari kemarin Tapi ternyata Ini cuma Apa ya Cuma Contournya aja Yang aku suka Tapi highlight itu aku gak suka Teksturnya Kayak ngerasa apa ya Susah untuk di blend Jadi aku harap Untuk highlightnya Teksturnya bisa Kayak sama dengan Contournya yang Lebih mudah di blend Bagus gitu Tapi aku akan cuma Pake yang Contournya Kalo untuk highlightnya Agak-agak kurang gitu So itu aja Review dari aku Dan semoga kalian suka Videonya Please like Kalo kalian suka Video ini Dan jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan update-update Tentang video aku selanjutnya Happy Holiday Merry Christmas And Happy New Year Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa